Jika biasanya pengobatan gratis dilakukan oleh para dokter dengan menggunakan alat yang terbilang modern dengan menggunakan obat-obatan yang diproduksi pabrik obat Namun berbeda yang dilakukan komunitas yang satu ini namanya komunitas obat tradisional Secara khusus mereka bahkan melakukan pengobatan gratis kepada warga dengan metode pengobatan tradisional dan tentu saja obatnya pun dari bahan herbal Kegiatan pengobatan gratis ini digelar di lapangan sepak bola di Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap Kegiatan pengobatan gratis tradisional ini pun diserbu warga Bahkan mereka datang tak hanya dari Kabupaten Sidrap Melainkan juga dari daerah lain di luar Kabupaten Sidrap Seperti Haji Abdul Moiz KM misalnya Ia sangat mengapresiasi pengobatan gratis ini Apalagi animo masyarakat begitu besar Masyarakat pun mengaku sangat terbantu dengan kegiatan sosial ini Alhamdulillah wa subhanallah Betul-betul kita masyarakat Kelurahan Kadidi Mendapatkan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dari 106 desa Kelurahan Satu-satunya Kelurahan yang mendapatkan perhubungan Adalah Kelurahan Kadidi Dan melihat antusias masyarakat Karena masyarakat itu menilai Bahwa setiap pengobatan yang punya bukti penyembuhan Walaupun tidak dipanggil Dia datang sendiri Ini salah satu hal yang sangat positif Dan punya atensi Bahwa saya selama ini Sudah 8 hari tidak pernah absin Melihat perkembangan yang ada Dan kami pun melihat secara mata sendiri Bahwa setiap yang diobati itu Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Betul-betul memberikan suatu perubahan-perubahan Karena saya menilai bahwa Sistem pengobatannya adalah sistem herbal Dan selalu bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Hanya merupakan suatu sebab-akibat Sehingga dengan demikian Maka kami menilai bahwa hal ini sangat positif Masyarakat apalagi yang namanya gratis Tidak ada pengutang apa-apa Ini membantu pemerintah sebenarnya ini Membantu pemerintah dalam rangka Menyihatkan masyarakat Walaupun sistem tradisi seperti ini Tradisional Tetapi punya manfaat yang sangat berharga Coba lihat dari awal Hari pertama masih dihitung jari Hari kedua masih dihitung jari Sekarang ini ya sudah anteri Anterinya ini bukan anteri sedikit Tetapi sepanjang hari ini Saya ada sedikit atensi Saya memberikan melihat bukti Dan jangan Tidak perlu kalau untuk tidak percaya Bisa tanyakan bahagia sudah beropat Ini Allah Subhanahu Membantu sebenarnya pemerintah ini Duminan masyarakat yang datang borobat itu Pak Penyakit apa begitu Pak? Oh semua jenis penyakit Ya Mulai dari sakit Lumput apa Stroke Apa namanya Lumput Dan lain sebagainya Termasuk yang paling banyak disini Ya Ada yang stroke Ada yang Kejiwaan Ya Sarap dan lain sebagainya Mata dan lain sebagainya Banyak Ya Komunitas ini berasal dari Surabaya Dan menggelar pengobatan dalam rangka Pengabdian untuk negeri Di hari ulantahun Republik Indonesia ke-73 Rencananya pengobatan tradisional ini Akan berlangsung selama 15 hingga 20 hari Selama bulan Agustus ini Pengobatan yang dilakukan seperti seruk Lumpu Gangguan kejiwaan Dan berbagai penyakit lainnya Erwin Parolai melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!